Pemirsa, seorang nenek jadi korban asusila pemuda pengangguran di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke rumah korban dengan mencokkel jendela dan mengancam korban menggunakan pisau dapur. Seorang nenek berinisial T, 57 tahun, menjadi korban tindak asusila pria pengangguran HR, 30 tahun di kawasan Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke rumah korban dengan mencokkel jendela rumah, lalu membekapnya dengan kain serta mengancam dengan pisau. Aksi bijat ini dilakukan saat korban sendiri di rumah. Sementara usai melapiaskan nafsu bijatnya, pelaku kabur meninggalkan korban. Usai kejadian sambil menangis, korban mengandukan perbuatan pelaku ke Ketua RT hingga melaporkan kejadian ke polisi. Cuma si korban gak bisa diambil keterangan, karena menangis terus, masih sok atau gimana. Kita kan, Pak Yugo itu kan mau tanya, gimana nih koronologinya cerita yang sebenarnya. Kalau saya kan cuma dapat omongan seperti itu. Nah, selebihnya saya tidak tahu lagi mas, cuma itu. Tak butuh waktu lama, pelaku ditangkap polisi dan kini masih dalam pemeriksaan intensif di unit perempuan dan pelindungan anak Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anjus melaporkan.